Manusia Jahanam Jilid 16 Tamat Cinko berdiri sejenak di depan pintu ruangan itu, dia bimbang untuk membuka pintu tersebut, karena Cinko khawatir kalau-kalau begitu dia membuka pintu tersebut, tidak taunya ada penjaga di luar ruangan tersebut. Maka dari itu, setelah berdiam diri sejenak, Cinko kemudian dengan hati-hati membuka sedikit pintu itu, lalu dia mengintai keluar ruangan dari sela pintu itu sepi. Ternyata keadaan di luar ruangan itu merupakan sebuah ruangan lainnya yang besar. Tidak terlihat seorang manusia pun juga. Cinko ketika melihat keadaan memang tidak membahayakan, telah membuka pintu itu dan telah melangkah keluar dari ruangan tersebut tetapi biarpun Cinko melihatnya di sekitar tempat itu tidak ada seorang manusia pun juga, poh dia tidak berani berlaku ceroboh. Dia telah bertindak dengan penuh kewaspadaan, agar kalau ada seseorang yang memergokinya, dia bisa untuk segera menyembunyikan diri. Maka dari itu, metu Cinko telah renang cilak-cilak cepat sekali mengawasi sekitar tempatnya berada, tampaknya waspada sekali. Keadaan tetap sunyi. Cinko melihat di sebelah kanan terdapat sebuah pintu lainnya. Cinko telah menghampirinya. Dibukanya sedikit pintu itu yang memang tidak terkunci. Ternyata pintu menghubungi ke ruangan lainnya, juga tidak terlihat seorang manusia pun juga. Keadaan sama saja dengan sebelumnya, sunyi dan sepi. Cinko telah membuka pintu itu dan melangkah keluar dari ruangan tersebut. Dengan sikap yang tetap waspada Cinko telah berjalan menuju ke ruangan lainnya. Namun baru melangkah beberapa tindak, tiba-tiba pintu di belakangnya itu telah terbanting keras, sehingga meninggalkan suara yang keras dan juga telah tertutup rapat. Hal ini telah mengejutkan Cinko, hatinya tercekat. Dia telah menoleh ke belakangnya. Tetapi Cinko hanya melihat pintu itu yang telah tertutup. Tetapi tidak terlihat seorang manusia pun juga. Dengan sendirinya Cinko jadi mengerutkan sepasang alisnya. Apakah mungkin pintu itu telah tertutup begitu keras hanya disebabkan oleh tertiup angin belaka? Maka dari itu, hati Cinko jadi bimbang sekali, dia mengawasi sekitarnya. Tetapi keadaan tetap sunyi. Dengan sendirinya Cinko jadi heran dan agak bingung. Tetapi keadaan sekeliling itu yang sunyi dan tidak terlihat seorang manusia pun juga telah membuat Cinko bimbang menentukan langkahnya untuk selanjutnya. Perlahan-lahan Cinko telah menghampiri pintu itu. Dia mendorongnya untuk membuka pintu itu. Tertutup keras. Seperti terkunci dari luar. Tentu saja hati Cinko jadi tercekat kaget sekali. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan saking kagetnya. Dengan sendirinya Cinko dapat menduganya bahwa pintu itu tertutup bukan disebabkan tiupan angin. Tentu seseorang yang telah menutupnya. Dan seketika itu juga Cinko dapat menerkanya bahwa dirinya telah masuk ke dalam perangkap. Hati Cinko berdebar cukup keras, segera juga matanya menyapu keadaan sekelilingnya. Tidak terlihat seorang manusia pun, tetap sunyi saja keadaan di situ. Sepasang alis Cinko mengkerut dalam-dalam. HMM, ternyata mereka memang telah memasang perangkap berpikir Cinko. Tetapi mengapa mereka tidak memperlihatkan diri dan sambil berpikir begitu Cinko berusaha mengerahkan tenaga dalamnya. Dia menyalurkan tenaga murninya itu kepada kedua telapak tangannya. Dia telah mengemposnya untuk mendorong pintu itu agar terbuka. Namun kenyataannya pintu tersebut terkunci rapat-rapat dari luar. Jangankan terbuka, bergerak saja tidak, tanpa bergeming. Cinko tambah gelisah. Dia mencari-cari apakah di sekitar ruangan, itu terdapat pintu lainnya. Tidak ada. Jendela juga tidak ada. Dengan jengkel Cinko menarik napas panjang, karena kalau sampai dirinya terkurung terus di situ, berarti tidak akan gagal dengan usahanya guna menolong yayanya. Dengan penuh kejengkelan, Cinko mendorong lagi pintu itu. Maksudnya ingin membukanya dengan kekerasan. Namun tetap tidak berhasil. Rupanya pintu itu sudah terkunci rapat-rapat dan kuat sekali. Sedang Cinko mendorong-dorong pintu tersebut tiba-tiba terdengar orang berkata dengan suara yang tawar dan dingin tidak berperasaan. HMM, doronglah dengan tenagamu yang sepenuhnya, biar bagaimana kau tidak akan dapat lolos keluar dari ruangan ini. Maling kecil membarungi dengan perkataan itu, tampak sesosok bayangan telah melompat turun dari atas wuhungan. Rupanya memang sejak tadi sudah bersembunyi orang tersebut di atas wuhungan itu. Cinko dengan cepat telah membalikan tubuhnya, dia melihat orang itu berpakaian seperti seorang perwira negeri. Dengan sendirinya hal ini memperlihatkan bahwa orang itu adalah anak buahnya Ban Hang Liu. Tetapi kalau dilihat kera orang tersebut melompat turun, dengan sendirinya hal itu menunjuk kau bahwa kepandayan orang itu tinggi sekali. Terlihat gintangnya sempurna, wajahnya kasar dan bengis HMM. Siapa kau maling kecil bentak perwira itu dengan suara yang galak? Aku tersesat otakmu di pantat bentak perwira itu. Mana mungkin orang tersesat ke dalam gedungnya Ban Kong Kong muka Cinko berubah seketika itu juga, dia tahu sudah tidak mungkin untuk banyak bicara dengan perwira itu. Katakan, apa maksudmu menyelusup ke dalam gedung ini, heh bentak perwira itu. Membunuh Ban Hang Liu sahut Cinko kemudian dengan berani dan tegas. Hah tampaknya perwira itu jadi terkesima, dia tidak menyangka sahutan Cinko akan merupakan jawaban yang begitu rupa. Cinko tertawa dingin. Untuk mengambil batok kepala Ban Hang Liu sebagai oleh-oleh, untuk dipasang di dinding kamarku kata Cinko dengan tawar. Perwira itu akhirnya tersadar setelah melengak sejenak. Dia telah tertawa tergelak-gelak menunjukkan bahwa dia murka sekali. Kau ingin membunuh Ban Kong Kong? Hahaha lucu sekali. Lucu sekali berseru orang tersebut. Inilah yang disebut anak kelinci ingin bertempur dengan seekor singa. Sungguh lucu. Sungguh lucu. Apakah aku tidak salah dengar perkataanmu itu dan kalau perlu, engkau juga akan kubinasakan kalau memang ingin menghalangi diriku. Oh binatang berseru perwira itu dengan murka. Kau merupakan maling kecil yang tidak mengenal memampus rupanya dan perwira ini bukan hanya mementak, melainkan dia telah membarangi dengan gerakan tubuhnya yang menerjang ke arah Cinko. Kedua tangannya juga telah dimajukan ke depan untuk mencengkeram tengkuk Cinko. Tetapi Cinko memiliki kepandayan yang tinggi, mana mungkin dia dengan mudah ditangkap perwira itu? Sambil tertawa dingin Cinko telah mengengoskan diri dari sambaran perwira tersebut. Gerakan yang dilakukan oleh Cinko sangat cepat dan gesik sekali. Hanya di dalam waktu yang sangat singkat sekali dia telah hadapat mengelakan diri. Gerakan yang dilakukan oleh Cinko merupakan gerakan yang bukan main, karena dia mengelakan diri dari sambaran tangan perwira itu, untuk dibarengi dengan menghajar tengkuk perwira itu. Buk itulah suara punggung perwira tersebut yang telah terhajar telak. Seketika itu juga tubuh perwira itu jadi terhuyung-huyung. Cuma saja disebabkan perwira ini juga memiliki kepandayan yang tinggi, dia bisa mengendalikan dirinya tidak sampai terjungkel. Dan dengan penuh kemurkaan perwira itu telah membalikan tubuhnya menerjang Cinko. Cuma saja perwira itu sekarang telah mengetahui bahwa pemuda dihadapannya ini memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya jadi bersikap jauh lebih waspada dan hati-hati. Serangan yang kali ini dilancarkan oleh perwira itu mengandung tenaga serangan yang bukan main kuat dan hebatnya, karena serangan tersebut merupakan serangan yang benar-benar merupakan serangan yang mematikan. Dengan sendirinya Cinko juga tidak berani memandang remeh serangan itu. Setidaknya Cinko memang mengetahui bahwa perwira ini memiliki kepandayan yang tinggi. Dengan sendirinya dia tidak bisa berdiam diri saja. Menghadapi serangan yang datangnya bertubi-tubi dari perwira itu, Cinko cepat-cepat telah mengeluarkan kepandayannya juga. Waktu melihat tangan kanan perwira itu meluncur ke arah dirinya, cepat bukan main Cinko telah mengempos semangatnya, dia menyalurkan tenaga dalamnya pada kedua lengannya. Dengan kecepatan yang bukan main, Cinko telah mencengkeram tangan perwira itu. Begitu pergelangan tangan perwira ini kena dicengkeramnya, Cinko mengeluarkan seruannya ring. Menyusul itu dia telah menggentaknya. Tubuh perwira tersebut seperti layang-layang yang putus talinya. Seketika itu juga tubuhnya telah ambruk di atas lantai. Tetapi perwira itu juga rupanya memang memiliki daya tahan yang kuat. Sebab begitu tubuhnya ambruk, begitu dia telah melompat bangun lagi. Gerakan yang dilakukannya itu sangat kuat sekali, karena dia melakukannya dengan gerakan yang benar-benar sebat dan bertenaga sekali waktu dia melancarkan serangan pula kepada Cinko. Cinko mendengus tertawa dingin. Dengan cepat Cinko telah menyambuti pula serangan yang dilancarkan oleh perwira itu. Sedangkan si perwira yang dalam keadaan murka bukan main, juga memang dia tengah bernafsu untuk menghajar binasa lawannya, dengan sendirinya dia mengeluarkan ilmu simpanannya. Namun menghadapi Cinko, apa yang bisa dilakukan oleh perwira itu? Dengan sendirinya, berulang kali tangan Cinko bergerak merubuhkan perwira itu. Cuma saja, perwira itu memang seperti kedok dan memiliki daya tahan yang bukan main. Biarpun telah dibanting dan dihajar jatuh bangun, tetap saja perwira itu seperti singa yang terluka telah menerjang berulang kali, telah menerjang dengan gerakan-gerakan yang bukan main cepat dan kalapnya. Cinko sendiri jadi kewalahan menghadapi kenekatan perwira itu. Sedang pertempuran tersebut tengah berlangsung dengan hebatnya, maka dengan tidak terduga, di pintu telah muncul seseorang, karena pintu itu telah terbuka. Waktu Cinko melirik, ternyata orang itu tidak lain dari Sengkim. Hati Cinko jadi tercekat, karena biar bagaimana diakwatir kalau-kalau Sengkim turun tangan juga, berarti dirinya menghadapi lawan yang berat, sebab Cinko mengetahui Sengkim memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Dengan sendirinya, setiap serangan yang dipergunakan oleh Cinko jadi agak kalut sedikit, dan saat itu perwira yang menjadi lawan dari Cinko telah mengeluarkan suara seruan dan melompat melancarkan serangan yang jauh lebih hebat lagi. Tahan bentak Sengkim dengan suara yang nyaring. Suara bentakan Sengkim itu bukan hanya nyaring saja, melainkan juga berwibawa. Dengan sendirinya, perwira itu jadi terkejut dan telah membalikan tubuhnya. Dia jadi terkejut waktu melihat bahwa yang membentaknya itu adalah Sengkim. Cepat-cepat perwira ini telah melompat mundur. Dia telah menekuk kedua kakinya berlutut. Xiao Jin memberi hormat kepada Xiao Kong Ya katanya dengan suara yang menghormat. Ada perintah apakah Xiao Kong Ya Sengkim tidak segera menyahuti, dia melirik ke arah Cinko sejenak. Kemudian baru berkata kepada perwira itu, apa yang telah terjadi tegurnya. Ada maling kecil yang telah menyelusup ke dalam gedung, Xiao Kong Ya menjelaskan perwira itu. HMMM, tahukah kau siapa sebenarnya engkau kecil itu tegur Sengkim lagi kepada perwira tersebut dengan suara yang tawar. Muka perwira itu jadi berubah seketika itu waktu mendengar pertanyaan Sengkim. Siapa-siapa dia sebenarnya, Xiao Kong Ya tanyanya tidak lampias. HMMM dia adalah sahabatku oh seketika juga muka perwira ini jadi pucat. Dia telah cepat-cepat bangkit. Dihampirinya Cinko lalu perwira itu membungkuk memberi hormat. Xiao Ya maafkan kelancanganku tadi, aku meminta maafmu yang sebesar-besarnya kata perwira itu. Cinko hanya menganggukan kepalanya. Sedangkan di dalam hatinya Cinko eran sekali mengapa Sengkim membelanya. Maka dari itu dia hanya berdiam diri saja dan juga telah mengawasi saja apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Sengkim. Dengan sendirinya, perwira itu jadi tambah ketakutan. Dia menyangka bahwa Cinko tentunya tidak mau memaafkan dia. Inilah berbahaya. Kalau sampai Cinko tidak mau memaafkan dia, berarti dia bisa dihukum oleh Sengkim. Tetapi Sengkim yang tidak menginginkan perwira itu berada lama-lama di tempat tersebut telah berkata dengan suara yang yang nyaring, Pergilah dari ruangan ini, tinggalkan kami berdua kata Sengkim. Hati perwira itu jadi tenang dan lega, cepat-cepat dia telah menjura memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Kemudian dia berlalu keluar dari pintu itu dengan cepat. Setelah perwira itu berlalu, Sengkim menghampiri Cinko sambil tertawa. Kosute apa kabar? Mengapa kau bisa berada di sini tegurnya? Cinko masih berdiri bimbang, tetapi akhirnya dia berkata dengan ragu. Tetapi tegas, aku ingin menolong pengpus yang si siun kata Cinko. HSNG Kim terkejut muka Cinko juga berubah. Suheng aku juga heran melihat kau berada di sini katanya. Aku? Aku tampaknya Sengkim jadi gugup sekali. Apakah kau putra dari Ban Hang Li Utanya Cinko lagi? Disanggapi begitu, tampak Sengkim ragu-ragu sejenak, namun akhirnya dia menganggukan kepalanya. Ya, ya katanya cepat. Maka dari itu sebetulnya sekarang kita berhadapan sebagai musuh, bukan sebagai adik dan kakak seperguruan. Seharusnya kau tidak memerintahkan perwira itu tadi berlalu tidak kosute, biar bagaimana kau adalah suteku kata Sengkim kemudian. Sebenarnya kau mempunyai sangkutan dan hubungan apa dengan pengpus yang si siun tanya Sengkim setelah dia bisa menguasai diri. Dia ya ya kuah dan ayah ibuku telah dibinasakan juga oleh orang-orang ayahmu. Memang semua itu yang ku sesalkan maka dari itu terserah kepadamu Sengkim Suheng, entah kau keberatan atau tidak, tetap saja aku akan melakukan tugasku. Dan dengan sendirinya kau sebagai putra dari Ban Hang Li Utanya, jelas kau juga harus berbakti kepada orang tuamu, mau tidak mau kau harus melindungi orang tuamu. Untuk sementara kita akan berhadapan sebagai lawan muka Sengkim tampak berubah jadi murung sekali. Sute memang aku telah mendengar banyak perihal tindasan-tindasan ayahku. Ayahku itu terlalu tinggi berkemauan besar, ingin menjadi seorang manusia yang paling berkuasa di daratan Tionggoan ini, dengan sendirinya, mau tidak mau memang harus menanggung risiko dari apa yang dilakukannya itu benar kata Cinko. Kalau memang Sengkim Koko memiliki pandangan begitu, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetapi keadaan yang telah mempertemukan kita sebagai lawan hari ini yayamu akan disidang oleh ayahku kata Sengkim benar. Aku akan berusaha membebaskan yayaku itu bersama-sama dengan beberapa orang kawan muka Sengkim murung sekali. Sute aku mempunyai saran, entah kau bisa menerimanya atau tidak tanya Sengkim. Apa saranmu itu? Suheng memang ayahku itu telah digelari oleh rakyat negeri Tionggoan ini sebagai manusia jahanam karena memang setiap tindakan ayahku yang keterlaluan. Aku sendiri telah banyak mendengar sepak terjang dari ayahku itu. Maka dari itu, dengan sendirinya, walaupun aku sebagai putra dari ayahku itu tetap saja aku tidak bisa berdiri di sisi ayahku. Namun sebagai seorang anak, jelas seperti apa yang kau katakan tadi, bahwa aku harus berbakti kepada orang tua, maka dari itu, aku mempunyai saran untuk kita keluar dari kesulitan ini. Bagaimana Sute, kau mau mendengar saranku itu, tidak katakanlah Suheng aku akan membantumu membebaskan yayamu, tetapi kau juga harus berjanji setelah dapat membebaskan yayamu itu, kau tidak boleh membunuh ayahku. Kau dan kawan-kawanmu harus berlalu mendengar ini. Cinko jadi terkejut, karena dia tidak pernah menyangka akan menerima tawaran seperti itu. Dengan sendirinya Cinko jadi berdiri bengong saja. Bagaimana Sute, apakah kau menyetujui saranku itu, akhirnya Cinko mengangguk. Aku menyetujui saja, cuma, apakah kita akan berhasil meloloskan yayaku pasti berhasil. Cuma saja begitu dapat membebaskan yayamu itu, kalian harus menyingkir ke suatu tempat yang jauh, sehingga tidak berurusan lagi dengan ayahku Cinko sangsi. Namun akhirnya Cinko mengangguk juga. Karena Cinko telah berpikir, bahwa Seng Kim ingin menolong yayanya, membantuni, maka dari itu dengan sendirinya sebagai imbalannya permintaan dari Seng Kim agar Cinko tidak mencoba membunuh Ban Hang Liu memang wajar. Baiklah Su Heng kata Cinko. Entah bagaimana caranya kita membebaskan yayaku itu Seng Kim tersenyum pahit. Semuanya serahkan saja padaku. Ku tanggung beres. Hayo ikut bersamaku Cinko mengangguk dan mengikuti saja. Seng Kim mengajak Cinko keluar dari ruangan itu. Berjalan tidak beberapa lama, mereka telah berpapasan dengan beberapa orang tentara negeri yang sedang melakukan tugas berjaga. Tetapi karena Cinko berjalan dengan Seng Kim, mereka tidak ada yang berani menegur. Malahan semuanya itu telah memberi hormat. Terus juga Seng Kim mengajak Cinko melalui lorong-lorong yang panjang dan ruangan yang banyak sekali penjagaannya. Mari kita melihat Tang Lan Hoa dan yang lain-lainnya, yang telah menerobos ke dalam gedung ini juga. Mereka ternyata menemui banyak kesulitan. Malahan waktu Tang Lan Hoa serta si Buntung tengah melalui sebuah ruangan dengan berindap-indap, tiba-tiba menyambar ke arah mereka beberapa bintik-bintik hitam, yaitu senjata rahasia yang runcung menyerupai bintang. Kepandaian Tang Lan Hoa dan si Buntung liahai dan tinggi. Serangan senjata rahasia itu dengan mudah dapat dielakannya. Namun yang membuat mereka mendeluh adalah puluhan orang tentara negeri yang berseragam telah mengurung mereka, malah telah menyerbu untuk mengeroyok mereka. Mau tidak mau si Buntung dan Tang Lan Hoa memberikan perlawanan. Namun celakanya semakin lama kurungan dari tentara negeri itu semakin banyak. Karena pertempuran yang terjadi di situ telah menarik perhatian dari tentara negeri yang melakukan penjagaan di tempat lain. Biarpun kepandaian Tang Lan Hoa dan si Buntung memang tinggi, namun menghadapi serbuan tentara negeri yang begitu banyak, mau tidak mau mereka jadi kewalahan juga. Malahan Tang Lan Hoa sendiri telah terlukap pada bahunya. Biarpun Tang Lan Hoa dan si Buntung telah berhasil membinasakan belasan prajurit itu, namun kenyataannya jumlah prajurit yang mengurung mereka semakin banyak saja. Lama-kelamaan Tang Lan Hoa dan si Buntung jadi sibuk dan kewalahan. Sedang seru-serunya pertempuran itu, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang nyaring, berhenti suara itu berwibawa sekali. Seketika itu juga pertempuran tersebut terhenti. Tang Lan Hoa dan si Buntung melihatnya bahwa yang mementak itu Sengkim dan Cinko berdua. Begitu pula pasukan tentara negeri itu telah melihat Sengkim dan cepat-cepat telah menyingkir dengan sikap yang menghormat sekali. Mengapa kalian mengurung sahabat dan tamu-tamuku itu tegur Sengkim dengan suara yang nyaring? Kami-kami tidak mengetahui Siao Kong Ya Sahut salah seorang prajurit itu gugup sekali, karena mereka terkejut bukan main mendengar bahwa orang yang mereka kurung itu adalah kawan dari Siao Kong Ya mereka ini. Kami kira mereka pihak lawan HMMM, hayo bubar bentak Sengkim lagi. Prajurit itu dengan patuh telah mengangguk. Juga, mereka telah menggotong kawan mereka yang terluka dan terbinasa. Sedangkan Tang Lan Hoa dan si Buntung girang bukan main melihat munculnya Sengkim dan Cinko. Mengapa kau bisa berada di sini Kim Jie tegur Tang Lan Hoa? Sengkim menghela nafas dan menjura dalam-dalam, lalu dia meminta kepada Cinko untuk menceritakannya. Cinko telah menceritakannya. Mendengar penawaran yang diberikan oleh Sengkim, kedua orang jago tua itu jadi bimbang. Namun akhirnya setelah Cinko berkata, biarlah kita menolong Ya Ya dulu, baru nanti kita mengaturnya selanjutnya, yang terpenting Sengkim Suheng hanya meminta kita tidak membinasakan ayahnya si Buntung dan Tang Lan Hoa menganggukkan kepalanya dengan cepat. Mereka juga berpikir, memang lebih baik mereka menyelamatkan penpos yang si Siun. Urusan belakangan bisa diatur. Maka dari itu, akhirnya kedua jago tua itu telah mengangguk. Baiklah kata mereka hampir berbareng maka dari itu, Tang Lan Hoa dan Si Buntung telah menggabungkan diri dengan Sengkim dan Cinko. Penutup mari kita menengok kepada Ming Seng Sian Su yang telah bisa menggabungkan diri dengan Wiatu Hang dan Tang Xiao Bun. Mereka bertiga telah melakukan penyelusupan ke dalam gedungnya Ban Hang Liu itu. Mereka juga telah berhasil untuk menerobos sampai melewati beberapa ruangan di gedung itu. Cuma saja mereka jadi agak heran juga melihat gedung ini begitu sepi. Karena mereka mengambil arah dari utara, dengan sendirinya mereka berlawanan dengan arah yang diambil oleh Cinko. Keadaan yang sunyi ini bukannya mengembirakan hati Ming Seng Sian Su bertiga, sebab mereka malah jadi tambah bercuriga. Ketika mereka sampai di sebuah pekarangan yang banyak sekali terdapat batu gunung-gunungan, tiba-tiba terdengar orang tertawa dingin. Benar-benar maling tua ingin mengantarkan jiwa mereka kata suara itu. Dan suara itu telah disusul keluarnya beberapa sosok tubuh. Ming Seng Sian Su telah menoleh dan melihat bahwa belasan orang itu semuanya berpakaian sebagai pengemis. Dan salah seorang di antara mereka terdapatan kengken. Tentu saja Ming Seng Sian Su bertiga jadi kaget bukan main HMMM, tidak taunya pemuda itu orangnya Ban Haliu kata Ming Seng Sian Su dengan suara gusar bukan main. Yang lainnya juga menganggukan-anggukan kepala mereka dengan penuh perasaan murka. Tan Kengken telah tertawa tergelak-gelak, bersama-sama pengemis lainnya telah mengambil sikap mengurung. Malahan Tan Kengken telah menghampiri lebih dekat lagi. Selamat bertemu. Selamat bertemu. Memang kami telah menduga bahwa kalian pasti akan menyatroni tempat ini. Selamat bertemu. Apa kabar betapa murkanya Ming Seng Sian Su? Manusia rendah dan penjilat. Tidak taunya kalian hanyalah anjing-anjing dari orang Shiban itu berseru Ming Seng Sian Su. Saking murkanya malahan tubuh Ming Seng Sian Su gemetaran keras. Tan Kengken tidak gusar, dia memperlihatkan tertawanya belakai. Hahaha memang aku bekerja untuk Ban Kong Kong kata Tan Kengken kemudian. Anjing geladak kau terserah kau mau memaki apa, tetapi karena sebenarnya kalian manusia-manusia tolol. Kalian telah berusaha membentur dinding tebal dari Ban Kong Kong, berarti kalian mencari kematian diri sendiri. Keritubuh Ming Seng Sian Su bertiga jadi gemetaran keras. Tetapi belum lagi salah seorang di antara mereka sempat mengeluarkan kata-kata, maka Tan Kengken telah berkata lagi, karena sebentar lagi kalian akan mampus. Biarlah aku menceritakan segala galanya kata Tan Kengken kemudian dengan suara yang tawar. Sebenarnya kami memang bekerja untuk Ban Kong Kong, karena kami memang memperoleh perintah untuk mengacaukan dunia persilatan. Kami yang telah menyamar sebagai orang-orang Kaipang, untuk memancing siapa sebenarnya yang menjadi lawan dan siapa yang menjadi kawan dari Ban Kong Kong. Memang pekerjaan kami ini berhasil baik, dengan sendirinya kami telah melaksanakan terus. Kepada pihak Kaipang Pusat, mereka tidak mengetahui, karena orang Kaipang di Kota Raja ini telah kami jagal seluruhnya. Tidak ada satu orang pun juga yang kami beri hidup tubuh Ming Seng Sian Su bertiga jadi gemetaran saking murkanya. Saat itu Tan Kengken telah berkata yang diringi oleh suara tertawa dingin kawan-kawannya, HMMM, jadi seluruh orang-orang gagah menduga bahwa Kaipang yang kami pimpin di Kota Raja ini adalah Kaipang yang sebenarnya. Dengan mudah kami bisa memancing keluar orang-orang yang menjadi lawan Ban Kong Kong. Kalau mendengar perkataan Tan Kengken sampai di situ, Ming Seng Sian Su tidak bisa menahan perasaan murkanya. Dia telah mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali. Tubuhnya mencelat menerjang ke arah Tan Kengken. Serangannya ini dilancarkannya dengan hebat, karena dia telah melancarkan serangan itu dengan mempergunakan pukulan yang kami matikan. Dengan sendirinya, serangan ini kalau sampai mengenai sasarannya niscaya Tan Kengken akan terhajar binasa. Tetapi Tan Kengken memang liahai dan memiliki kepandayan yang tinggi. Dengan sendirinya dia dapat menangkis serangan Ming Seng Sian Su dengan cepat. Plak tubuh mereka berdua jadi terhuyung-huyung mundur ke belakang. Karena bentrokan tenaga mereka itu telah mendorong diri mereka masing-masing. Cepat sekali Tan Kengken telah memberi tanda kepada kawan-kawannya. Belasan orang kawan Tan Kengken yang berpakaian seperti pengemis itu juga telah meluruk melancarkan serangan kepada Teng Siaubun dan Wiyaitu Hang. Rupanya serangan belasan pengemis ini juga hebat sekali, sebab belasan pengemis tersebut juga merupakan jago-jago pilihan. Mereka masing-masing memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Maka dari itu, seketika itu juga di pekarangan gedung itu telah terjadi suatu pertempuran yang hebat dan seru sekali. Masing-masing telah mengeluarkan kepandayan mereka, dengan sendirinya setiap serangan dan pukulan yang dilancarkan oleh mereka selalu merupakan serangan yang mematikan. Maka dari itu, dengan sendirinya, mereka jadi bersikap lebih hati-hati. Sekali saja mereka terserang, berarti mereka akan binasa. Maka dari itu, mau tidak mau mereka harus memperhitungkan setiap serangan yang mereka lakukan itu. Kalau sampai mereka ini salah perhitungan, berarti mereka harus menelan pil pahit, yaitu binasa. Pertempuran yang terjadi ini merusakkan suatu pertempuran yang bukan main hebatnya, masing-masing seperti nekat untuk mempertaruhkan diri. Dan sedang seru-serunya pertandingan itu berlangsung, tiba-tiba mencelap keluar beberapa sosok tubuh, yang menggabungkan diri melakukan pertempuran. Mereka tidak lain dari Tang Lan Hoa, Si Buntung, dan Cinko. Tetapi belum berlangsung lama, di saat Yaitu Hang bertiga sedang girang memperoleh bantuan itu, tiba-tiba terdengar suara orang membentak, hentikan pertempuran itu semua orang menoleh. Dan semuanya mengenali orang yang membentak itu, karena kedua belah pihak memang mengenal benar siapa orang itu. Ternyata yang membentak itu tidak lain dan sengkim. Semua orang jadi bengong, hanya Tan Kengken cepat-cepat menghampiri. Siaw Kong ya, ada metu-metu yang mencoba menyelusup ke dalam gedung lapornya. HMM, mereka sahabatku kata sengkim dengan suara yang mengandung kegusaran dan sengaja memperlihatkan wajah tidak senang. Mengapa kalian mengganggu mereka-mereka kawan Siaw Kong ya, tanya Tan Kengken terkejut sekali. Sengkim mengangguk. HMM, kalian mempunyai metu, tetapi tidak bisa melihat, apa perlunya kalian mempunyai sepasang metu. Tegur sengkim wajah Tan Kengken jadi berubah pucat. Ini-ini katanya dengan suara yang terputus-putus. Tetapi belum lagi dia berkata dengan suara yang lampias, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dan tampak serombongan orang lewat di tempat itu. Pada rombongan itu tampak berjalan serang lelaki luah yang kedua tangan dan kakinya diborgol. Ternyata orang yang diborgol itu tidak lain dari pengpos yang Sia Siun. Rupanya pengpos yang Sia Siun tengah digiring untuk pergi ke ruangan sidang. Semua orang terkejut. Apalagi Cinko. Hatinya miris melihat yayanya itu, dia hampir tidak bisa mempertahankan perasaannya dan mau berteriak untuk menubruk yayanya itu. Untung saja Cinko masih bisa mengendalikan goncangan hatinya. Sengkim melihat ini, menganggap bahwa inilah saat kesempatan dia menolong Cinko. Cepat-cepat Sengkim melangkah menghadang rombongan itu. Pemimpin rombongan itu, seorang perwira terkejut melihat Sengkim. Cepat-cepat dia memberi hormat. Siaw Kong ya, apakah ada sesuatu yang tidak berestanyanya sambil melirik melihat orang yang berkumpal begitu banyak? Ayahku memerintahkan kami yang membawa tawanan, kau boleh mengajak anak buahmu untuk kembali ke kamar tahanan mendengar perkataan Sengkim. Seperti itu, pemimpin rombongan tersebut jadi bimbang. Namun jelas dia tidak berani membantah perintah Sengkim. Sedangkan Sengkim telah melambaikan tangannya kepada Cinko dan kawan-kawannya. Bawalah perintahnya. Cinko dan yang lainnya jadi gerang sekali, cepat-cepat mereka telah menghampiri Pengpo Siyang Sie Siun dan Ming Sing Sian Sumalah telah memanggul Pengpo Siyang Sie Un. Tan Kengken mengerutkan sepasang alisnya waktu melihat ini. Siao Kong Ya katanya bimbang, diam bentak Sengkim sebelum orang sempat untuk mengeluarkan perkataan. Jangan ada yang bertanya tetapi Siao Kong Ya dan berkata sampai di sini, Tan Kengken melihat bahwa Ming Sing Sian Su ingin membawa Pengpo Siyang Sie melompat keluar dari dinding pekarangan itu, dengan sendirinya perasaan curiganya semakin hebat. Kepung, jangan membiarkan tawanan lolos teriak Tan Kengken, semua diam di tempat. Yang bergerak akan kubunuh bentak Sengkim. Orang-orang yang lainnya jadi bimbang. Sedangkan para jago-jago yang ingin membebaskan Pengpo Siyang Sie seorang demi seorang telah melompati dinding. Tan Kengken jadi nekat, tanpa memperdulikan teriakan Sengkim itu, dia melompat untuk mengejar. Tetapi sesosok bayangan telah menghalanginya, ternyata bayangan itu Sengkim. Di tangan Sengkim mencekal sebatang pedang. Pedang itu ditandalkan pada lehernya sendiri. Kalau tidak mau mendengar perintahku, biarlah aku bunuh diri ancam Sengkim. Inilah hebat, kalau sampai Sengkim membunuh diri jelas akan membuat mereka repot mempertanggungjawabkan diri pada banhang liutai kam. Tan Kengken juga jadi berdiam diri saja. Di saat itulah tiba-tiba muncul seorang lelaki tua. Ada apa Kim Jie tegur orang tua itu yang tidak lain dari banhang liu? Melihat banhang liu, Tan Kengken jadi girang. Tanpa menantikan Sengkim sempat menyahuti pertanyaan ayahnya itu, Tan Kengken telah cepat-cepat menghadang dan menceritakan segalanya. Oh, gentong kosong semuanya, hayo cepat kejar mencak-mencak banhang liu murka. Semua orang akan bergerak melaksanakan perintah, tetapi Sengkim telah berteriak. Tahan. Kalau kalian pergi mengejar, biarlah aku bunuh diri teriaknya. Banhang liu mengerutkan sepasang alisnya. Tetapi akhirnya bangsawan tua itu dapat mengambil keputusan, kejar, jangan memperdulikan anak durhaka ini teriaknya. Melihat ancamannya tidak berhasil, benar Sengkim menusukan pedangnya pada batang lehernya, seketika itu juga darah munkrat keluar dan tubuh Sengkim menggeletak di tanah. Banhang liu jadi kaget setengah mati, dia tidak menyangka bahwa Sengkim akan membuktikan ancamannya itu. Seketika itu juga orang jadi panik. Dan segalanya setelah beres dan banhang liu telah membawa mayat anaknya dengan penuh kedukaan ke dalam kamar, kembali dia memerintahkan anak pulang pengpos yang siye. Tamat.